Intro Ternyata kisah tiga Sri Kandi atlet Indonesia yang membanggakan Indonesia di arena Olimpiade menginspirasi Multivision untuk membuat sebuah film berlatar belakang olahraga panahan dengan bintang-bintang yang luar biasa kali ini mari kita sambut sutradara dari film tiga Sri Kandi Iman Brotoseno Thank you, silahkan duduk Berikutnya mari kita sambut dua pemain film yang luar biasa Resar Hadian dan Bunga Citra Lestari Ini hadiah wajib langsung dipakai Hadia wajib harus dipakai Aduh Sorry loh Nggak resah, kalau kamu yang suruh aku nggak mau nurut, kalau Bunga aku nurut Oke, mari kita pasai Benar-benar pas ya Harus pas Harus, dipas-pasin Wesss Sip Mulai dari sutradara dulu Ini film tiga Sri Kandi Bercerita tentang apa persisnya? Sebenarnya film ini bercerita tentang kejayaan Sri Kandi Indonesia ketika meraih medali perak di Olimpiade tahun 88 di Seoul ya Waktu itu adalah medali pertama yang berhasil diraih Indonesia setelah keikutsertaan di ajang Olimpiade selama 36 tahun Jadi banyak yang nggak tahu bahwa sebelum era bulu tangkis, angkat besi dan cabang olahraga yang lain yang pernah berjaya di Olimpiade Kita sudah pernah melakukan lewat cabang olahraga panahan Dan orang nggak banyak yang tahu sebenarnya gitu Jadi mungkin perlu disegarkan ingatan para generasi sekarang bahwa ada cabang olahraga panahan yang sebenarnya punya potensi dan masih bisa menjadi sumber medali buat Olimpiade yang berikutnya juga gitu ya Karena memang sejarah kita punya jagoan di bidang panahan gitu Pemain-pemainnya siapa saja sih? Pemain-pemainnya sebelah saya yang sudah tidak asing lagi Reza Hardian Reza sebagai apa? Donald Pandiangan Donald Pandiangan ini asalnya dari Sumatera Utara, orang Batak dia Kemudian Bunga Citra Lestari memerankan Nur Fitriana Bunga sebagai Nur Fitriana Yana Baik, sebelum kita penasaran, mari kita lihat dulu cuplikan film 3 Serikandi Buat apa kami berlatih? Bekerja keras bertahun-tahun kalau pada akhirnya batal berangkat ke Moskow Saya ini paling tidak suka kalau ada urusan politik dicampur aduk dengan urusan larga Pak, Yana menang! Kamu boleh bikin bangga negara seribu kali Dia boleh berarti buat orang lain Tapi tidak buat keluarga ini Kau itu atlet, butuh itu ku protein Akhirnya kau jadi BNS Sudah mau mau pergi untuk pelatma sebab Yang tentu kau berhasil disalah Kau tahu betul susahnya jadi atlet di Indonesia Umummu baru 21 tahun tahu apa tentang cinta Ini kan jalan Yana menuju Olimpiade Sembilan bulan lagi, Olimpiade so Kok aku melatih tim Putri? Apa menurut kamu mereka nggak bagus? Aku siap Lebih lepas, Jakarta Lebih lepas Kalian-kalian ini bukan lagi wakil provinsi Kalian wakil Indonesia Kukuskan pikiran kalian hanya pada papan target Bila ada yang lain Bisa kalian lakukan? Bukan untuk kalian, medali ini untuk negerimu Indonesia! 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 Jadi Reza... memerankan Donald Pandiangan Bunga... memerankan Yana Kemudian yang memerankan suma siapa? Tarabastro Terus kemudian yang memerankan Lilis, Chelsea Islan Keren ya Nah sekarang Reza, karakter Donald Pandiangan di film ini seperti apa sih? Karakternya Bang Donald itu terkenal keras sekali Keras, disiplinnya tinggi sekali Kemudian memang punya metode-metode tersendiri dalam latih Yang aneh-aneh itu? Yang aneh-aneh Antara lain misalnya yang aneh-aneh itu apa? Yang aneh-aneh misalnya untuk latihan pertama, Panahan, tim putri dilatih, pokoknya potong rumput dulu semua Potong rumput? Iya, potong rumput Babat ini rumput-rumput ini habis Sampai selesai Waktu tahu itu dari Mbak Yana juga sempat, kenapa disuruh potong rumput Mbak? Ya ada tujuannya, mungkin buat melatih tangan kali Mbak ya? Kalau sempat sih biar fokus Nah ini kan karakter ya Bagaimana tiba-tiba memerankan Donald Pandiangan yang temperamental Yang ngomongnya itu kasar dan bahkan keras gitu ya Untuk tujuan yang baik tadi dibilang Nah bagaimana mengubah karakter resa sehari-hari bisa jadi seperti Donald Pandiangan? Buat saya merekonstruksi ulang Donald Pandiangan itu sumbernya memang dari Mbak Yana Dari anaknya Bang Donald gitu Itu yang mungkin sebatas karakter Iya Bang Donald tuh orangnya begini-begini-begini Tapi secara bentuk ya saya harus berusaha untuk membuat itu, membentuk sebuah karakter itu Ada satu foto yang sangat menolong bagi saya dalam proses kreatifnya Bang Donald tuh nyureng terus gitu Mungkin itu saya coba aplikasikan di dalam karakter ini gitu Jadi banyak bahasa tubuh yang saya add lagi di luar apakah Bang Donald begitu atau tidak Dari foto-foto Donald Pandiangan Karena ini gak bisa ketemu orangnya langsung ya Jadi kita gak bisa belajar Dari kaya berdiri gitu Kemudian foto ketika almarhum mungkin lagi santai atau apa foto Ya dari foto lah banyak dapet juga Itu gak mudah itu ya Saya rasa sih cukup sulit ya Nah Bunga sebagai Yana Karakter Yana disitu seperti apa? Karakter Yana itu seperti yang selalu aku bilang Mbak Yana maaf loh Yang paling tua diantara semuanya gitu kan Dan orangnya mungkin yang dari Jakarta Jadi Jadi ceplos-ceplos gitu? Gak terlalu Oh gak terlalu justru Gak terlalu justru lebih leader lebih mungkin lebih tenang Kita bilangnya kaya Ngayom Ngayom atau apa ya kakaknya gitu Misalnya Lilis dengan Kusuma itu Mau ngomong sesuatu sama Bang Pandi itu biasanya lewat bayanaknya gitu Karena mereka jarang bisa berkomunikasi langsung Gak berani gitu sama Bang Pandi saking galaknya Nah tapi sembayannya tuh selalu ada Always have a way Untuk gimana caranya bisa ngomong sama Bang Pandi Waktu ditawarin pertama untuk memerankan Iana Reaksi Bunga apa? Shock! Aku kan terakhir last minute Kebetulan memang di film ini Tadinya memang sudah ada yang memainkan Tapi dikarenakan sesuatu hal Tidak jadi Jadi aku masuk 5 hari sebelum syuting Nah dengan waktu yang sempat itu bagaimana? Menyiapkan diri? Itulah kehebatannya Bunga Citralestari Iya muji Tergambar peristiwa Yang telah kita hadapi bersama Beribu Suka dan duka 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 Suka dan duka